Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Artis bener ini saya diwawancarai Tapi alhamdulillah beberapa tahun ini Jujur seneng terima kasih buat wartawan yang mendukung Eric Jadi gini Eric sekarang udah ada di program baru Sketsa Komedi di GTV Nah alhamdulillah Ini bukannya sombong ya Ini buat para kalian Anak daerah seperti Eric anak kabupaten Yang ingin menjadi seorang Entertainer atau entertainment Aktor, artis Gak ada yang gak mungkin Eric contohnya Yang penting adalah proses Alhamdulillah Eric di TV Bukannya sombong lagi Program ada 5 Tapi balik lagi Namanya orang Jawa Wong Jowo Ojo Lali Jowo nih Alias Etitude nomor 1 Nah Ngomong terus Laper Tapi takutnya Eric ini jajanan disini Western-Western Western-Western itu yang Barat-barat itu jujur Saya sebagai anak kabupaten Lambung saya menolak Bosku Coba kita cari-cari dulu Itiar dulu ya Kita kan syuting di daerah Cimanggis Ini juga gak Kota-kota banget Tuh Ini Kalau di kota-kota Gak ada pohon Pohong Nah berarti disini Bisa menandakan Sinyal-sinyal disini Ada jajanan Yang pas buat lambung saya Yuk Deket dengan sekolah Nah Ini padahal ini Daerah Cimanggis itu Si bubur Ini CKH ya Deket rumahnya Pak SBY Maaf ya Menurut saya Emang tampilannya Ini gini Apa adanya Gak di setting-setting Mas Saya mau nanya mas Badannya kok kecil Kurang makan Gak Bercanda Bercanda Saya mau nanya Dagang apa Dagang es Dagang es Es Tejus Tejus Asli mana Asli Depok Es Tejus ini Termasuk jajanan es Asli bukan Iya Iya Bentuknya Langsung aja bikinin Asli mana Depok Depok Cuman salah nih Indonesia Harusnya Depok Versus everybody Kenal Ting Kenal Saya juga Kenal Es Tejus Es Tejus Kalau dijual Berapa Rp2.000 Untuk Anak Ini SD apa SMA Anak SMA SMP Oh Campur Untuk Rp2.000 Biasanya Worth it lah Bisa belilah Sebelum Sambil diri Saya mau Eh jangan lari ya Gue nanya Gak Elah Oh ini Teh Apa tadi Tejus Ini Teh Campurannya Dari Sananya Abang Dari Rasanya Teh Teh Biasa Teh Teh Biasa Waterpark Ternyata gini Pinter Tapi pinter Intinya gini Ini sebenarnya Es teh Cuman Kalau di cafe Itu mahal Kenapa Namanya Jadi Esti Pakai Bahasa Inggris Ini Sosok Pakai Bahasa Inggris Tejus Asini Es teh Tapi bagus Itu Salah satu Marketing Tejus Iya Tejus Bisa aja Tapi ini cocok Tenggorokan Sama lambung saya Kira-kira Sehari Gak jadi Tadinya mau gue kasih duit Loh Eh Sehari berapa Kap Ya biasanya 50 Udah penyenang belum Belum Masih muda Serius Iya Lu kenapa Tapi sekolah lulus 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 apa Lulus SMK Gak pernah nyoba kerja Jadi apa gitu Udah pernah Apa Di suatu Kayak Apa ya bang Fabrik Fabrik Kenapa keluar Karena ini Apa Lu setuju gak Sama koncep gue Gini Kalau pegawai fabrik Itu cuma dapat gaji bulanan Tapi kalau lo jualan Sehari ini berapa Sehari Kalau habis Sehari habis 200 200 x 30 200 x 30 200 x 30 Itu sekitar 6 juta Lu tahu UMR Di Solo Tempat gue tinggal Cuman 2,5 Nah berarti Lu 6 juta UMR Di kota Solo Kelahiran saya Itu cuma Sekitar 2,5 Berarti Lu Termasuk orang Yang berani Keluar dari zona nyaman Dan berpenghasilan Di atas UMR UMR lah Maksudnya Di atas Pagian Negeri Bahkan Joss Istiqomah ya Jadi tetap Tetap Jadi orang baik Pokoknya Berapa tadi harganya 2000 Saya mah orangnya Gak pelik Saya pasti Nih Tapi tetap Allah mengajarkan saya Rik Kasih lebih Seada Belum Masih kan Belum gue tambahin Tapi lu harus terharu ya Karena gue tambahin nih Gue gak ria Nih Artis nih bos Nambahin Gue tau Dalam batin lu Nambahin serai Biarin yang penting Nambahin Eh deh deh Sini deh Spiderman Aku mau nanya Sini Gak yang spiderman Spiderman Sini 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 Gak mau yang lain nih Yang dapat duit Mau gak Stau dulu Namanya siapa Wildan 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 keras berapa Dua Kalau jajan SD gini Biasanya Wildan beli apa Beli apa Kerepes Kerepes Mana kerepes ada kah Eh udah habis Udah habis Biasanya serang kerepes Wildan uang sakunya berapa Dikasih sama mama papa 16 Lu berapa lu Mana kata Uang jajan Bentar lu uang jajan lu berapa Gak kasih sama orang tua 5 ribu Habis itu 4 ribu Bertahap ya Bayarnya termin ya Iya Oke Buat para orang tua Luar biasa anda ya Anak SD 20 ribu Saya dulu Nih ada abangnya nih Nih orang nih Namanya siapa Saya Asnan bang Asnan Lahiran tahun berapa bang 90 90 Dulu SD Berapa wang sakunya Wang sakunya berapa SD 3 ribu bang 3 ribu Lu sekarang sama naik SD Itu cium tangan Dia 20 ribu Buset Terus kita nyari apa lagi ya Wah udah abis Gak ada gak Baik Langsung aja ya Gini Telat gitu aja Bentar dulu Bentar dulu Diam dulu Diam Aduh udah abis Tapi disini saya menemukan fenomena unik Anak zaman sekarang Anak SD zaman sekarang Itu di atas 10 ribu 15 ribu Bahkan 20 ribu Gak masalah Karena jajanannya ya Ya begini Tapi balik lagi Ini edukasi buat orang tua ya Saya juga punya anak Kalian boleh memberikan uang saku yang lebih Cuma dikasih Wajangan Jangan jajan sembarangan Ya jangan jajan sembarangan Tapi 20 ribu Lumayan itu Nah tadi kita sudah menemukan Jajanan anak SD Jajanan Yang cocok sama lambung saya Yaudah Tijus A.S.T Tapi keren Saya lapor banget nih Di samping saya ada Nasib Padang Udah biasa maksudnya gitu Namanya orang Jawa Biasanya itu kalau gak basuh Mie ayam Pas banget disini nih Karena bukannya saya gak mau makan Makanan syuting ya Bosan Enak-enak Makanannya enak Tapi tiap hari itu ayam gitu Saya mau nanya dulu deh Pak Maaf ya Pak ya Maaf ya Pak Bapak kan makan disini nih Baksuhnya enak gak Oh mantap Pas banget Ada Tijus gak Pak ini Ya Tijus Tadi saya ketemu Pak Sama orang jualan jajanan SD Oh gitu Apa ini jualan apa Tijus Wah bahasa Inggris ini Saya kan orang Jawa Pak Pasak minum Ini es teh mas Lah iya Tijus Oh modelnya dia ikut-ikutan kapi tuh Yang harganya 15 ribu A.S.T Cuma diganti nama Pak makasih Maaf ya Pak Kalau orang Jawa Dimanapun dia berkelana Yang dicari itu cuma dua Mie ayam Bakso Opsi ketiga Baru Padang Bener gak? Asih Jawa gak? Iya Jawanya mana? Wanogiri Nah ini dia nih Karena bakso Saya sebagai pakar kuliner Indonesia Derik Estrada Kepala Ilat Menyatakan Bakso terenak Mie dan mie yang terenak Wanogiri Bener gak? Nah jadi kadang-kadang Pelang-pelangnya tuh Bakso Wanogiri Biar laris Tapi kita coba Pembuktian Kalau saya ini enak Saya akan bilang enak Kalau enggak saya diem Jangan ditayangin Saya pakai Review Mau review Ya bikinin Saya mau mesen Bakso urat Sayurama Sayur sama biaya Putih sama sayuran Terus Eh ngomong-ngomong Ini kan bakso Wanogiri Terkenal Sehari Bisa berapa mangkok? Bisa berapa ya Kak Iyah? Kira-kira Kalau rame Kalau rame ya Bisa ratusan Nah pemirsa Kita buktikan Yang katanya Sehari bisa ratusan mangkok Karena ini kan Bakso Asri Wanogiri Untuk harganya Rp20.000 Rp20.000 Itu adalah harga yang normal Karena bakso sapi Biasanya Dicoba itu dari Duduhnya Alias kuahnya Saya ngomong Saya sebagai pakar kuliner Karena saya sering jajan Nanti kita buktikan Ini kuahnya pakai sekengkel Sapi Kerasa banget Pakai rendeman sekengkel Sekengkel sapi Kayak Kakinya sapi itu loh Direndam Seharian Balungan Balungan Sekarang bakso nya Kelihatan Baksonya kecil gak apa-apa Yang penting Komposisinya Dari 100 Tepungnya cuma 20 Banyak sapinya Serius Oke 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 Rasa uratnya Rasa uratnya tuh Masya Allah Bumbunya Bumbunya tuh Ngenak banget Ngenak banget Enggak samar-samar Kalau yang keliling-keliling Baksa urat Samar-samar doang Itu cuma pakai tulang Tulang diremukin doang Tulang sapi Kalau ini bener-bener urat 100% 100% urat Wonogiri ini baru Ini bisa dilihat ya Tuh Tuh Bisa dilihat ya Taksinya kasar-kasar gini Biasanya ini urat Ya Nih Kalau warnanya ada putihnya Itu biasanya bukan urat Tapi tulang dihancurin Tulang muda Nih jargon mahalnya sayang Enak banget Jadi saya kalau udah mengeluarkan jargon itu Wajib recommended Buat kalian kesini Di jalan mana Bu? Ini dimana nih? Di mana-mana? Bakso Kresno Di jalan Cibubur Ya Dianas 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 Terima kasih.